Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menguji atau mengukur TDS dan PH untuk air AC ini, kemudian ini air sumur yang saya ambil di rumah, air mineral. Ini alatnya TDS AC, kemudian ini bahan untuk menguji PH-nya dengan melihat rentang warnanya. Pertama, kita masukkan masing-masing air tadi ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Air AC, air sumur. Air 5 kg. aku ya sekarang kita akan menguji PH nya dengan masing-masing dua tetes kita sudah kita tuh gua kita nggak kelihatan ya ambil masih tetep kedua-dua kalau di atas kuning kita pening-pening kayaknya makin makin tua warnanya ya ini makin-makin makin semakin makin tua dari warna ini dihadilkan dari PH tester kita bisa mengetahui kisaran PH untuk air AC ini dia ada di di bawah 7 jadi kita antara kuning sedikit ke ini di sekitar 6-6,6 bisa ada lagi 6 antara 6-6,6 kemudian air sumur ini PH nya di kisaran 6,6-7 berdasarkan warna ini kemudian air mineral ini alkali ini di 7,6-8,5 berikutnya kita akan mengukur jumlah padatan terlarut angka yang ditunjukkan oleh TDS dan 80 meter ini 21 ini 21 berapa? 21 ya 21 21 kemudian kita persikan kita pindah ke sini air sumur berapa? 15 berapa? 159 159 ini kelihatan? berapa? 11 11 11 ya baik dari ketiga ini air mineral yang kita gunakan ini PH nya mungkin untuk kesehatan memang bagus tapi untuk tanaman kurang kurang bagus karena PH nya terlalu tinggi ya ya kemudian yang ini TDS nya terlalu tinggi untuk misalnya kita gunakan untuk hidroponik ini untuk hidroponik gak bagus dari ketiganya yang air AC ini cukup ideal TDS nya rendah dan PH nya di PH kisaran antara 6 sampai 6,6 yang disukai oleh sebagian besar tanaman bahkan ini kita bisa juga mengukur elektrik konduktivitas jadi daya hantar listriknya yang untuk ini angkanya ketetan berapa? ini ke AC nya berapa? 39 nah yang ini semut semut 2 sama ya kan air ini 41 41 jadi ini ini 39 ini 320 ini 40 41 jadi ada ion-ion kemungkinan ada ion-ion kemungkinan ini jadi berbanding lurus dengan apa TDS tadi semakin banyak TDS nya juga daya hantar daya hantar listriknya juga bagus normal demikian hasil uji dari TDS dan PH pada air yang berbeda yaitu air AC air sumur dan air mineral yang memang ini PH nya diatas 7 dia mempromosikan PH nya 8 dan kita coba juga memang 7,6 ke arah 8 kita akan mencoba mengukur TDS nya water coolant air radiator pabrikan yaitu menunjukkan nilai angkanya 9 kemudian kita tekan tombol EC nya karena TDS EC sekaligus mengukur EC electric conductivity menghasilkan angka 4 jadi air ini pabrikan ini ideal sekali dan sebaiknya tidak diganti dengan yang lainnya kecuali darurat yang paling mungkin jadi untuk pengganti darurat water coolant atau air radiator itu air AC bisa walaupun tidak terlalu rekomendasi tetapi setidaknya pertimbangannya EC nya rendah diantara ketiganya dan TDS nya hampir berimbang dengan air mineral air mineral ini air mineral khusus air mineral merek tertentu yang mempromosikan untuk kesehatan dan PH nya 8 kemudian diantara ketiganya ini air sumur itu TDS nya 159 kemudian PH nya di rentang netral tetapi EC nya juga tinggi ada kaitannya antara TDS dan EC kalau TDS nya tinggi EC nya tinggi TDS nya rendah EC nya juga rendah sehingga yang mungkin agak bisa digunakan itu untuk untuk air aki itu bisa air AC tapi yang paling rekomendasi air AC ini digunakan untuk air hidroponik air yang mau digunakan untuk berhidroponik itu sangat sangat rendah resikonya idealnya idealnya air AC ini TDS nya rendah tetapi kenapa aja 21 karena air AC ini air pengembunan dari sekitar dari udara yang ada di sekitar pendingin di antara kondenser itu sehingga kan kalau di udara itu ada sedikit-sedikit partikel yang ini di diembunkan dia ikut mengembun bersama air lalu ini sehingga walaupun rendah tetapi masih ada nilai TDS nya masih setara dengan air mineral yang digunakan mungkin berbeda mereknya berbeda saya kira itu yang bisa share hasilnya kali ini demikian sampai ketemu kembali pada video-video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih